Hai assalamualaikum Hai teman-teman semua nah kali ini gue mau jalan ke roksimas kita melewati lorong-lorong rumah sakit daerah Jakarta Pusat ya kita juga melewati sebuah ruangan rumah duka atau disebut ruangan jenajah ya di rumah sakit ini lewat sini sudah terbiasa ya karena jalan pintas juga Oke kita sudah sampai di halte busway nya nah kita mau meluncur ke arah Harmoni sesampainya kita di halte Harmoni kita ganti busway yang arah ke kali deres atau lebak bulus ya halte berikutnya yaitu halte rumah sakit sumber waras dan inilah halte tujuan kita juga ya karena kita mau ke roksi makanya turunnya di halte ini ini suasana sore hari di ruas jalan yang arah ke kali deres atau ke arah tanggerang ya menuju roksimas kita jalan sedikit dan melewati jembatan ini jembatan apa Kali Ciliwung dan juga kereta api di daerah sini dan tidak jauh lagi kita bakal nyampe ya akhirnya kita nyampe di roksimas tepatnya di jalan Kiai Haji Hashim Ashari Jakarta Pusat ya temen-temen barangkali yang mau nyari HP baru ataupun bekas disini adalah gudangnya jangan lupa scan barcode peduli lindungi dulu ini suasana roksi pada sore ini ya ternyata emang sepi ya termasuknya segini tuh sepi nah kita mau ke lantai tiga naik ini dulu akhirnya kita sampai tujuan kita di toko surya yang ada di lantai tiga ya barangkali kalian yang butuh separepat ataupun ya buat apa namanya tuh kayak accessories accessories HP ataupun servisan HP biasanya ada di sini ya original Nah gue juga beli sesuatu yaitu ini dia sim tray yang buat masukin kartu memory dan sim soalnya punya gue nya patah dan terima kasih pokoknya kita mau pulang dulu ke bawah ke lantai satu karena kita sudah menemukan apa yang kita inginkan di bawah ini suasananya masih agak sepi ya mungkin siangan itu atau malam lagi bakar rame ini suasana di luar roksi ya ada era pon tentunya dan tidak asing dengan HP HPnya yang banyak Terima kasih yang sudah nonton video kali ini dan mengikuti kegiatan di video ini dan inilah suasana sekitaran sini ya kita lanjut mau ke Indosiar ya ternyata ada dede dan tempatnya tidak jauh dari sini akhirnya kita nyampe di depan studio lima dan ilah panggung yang mungkin buat panggung konser nanti entah konser apa mungkin konser DA5 pembukaan atau apa yang mungkin bisa ditunggu di konser-konser da5 nya ya temen-temen dan ini sangat bagus sekali ya panggungnya ini panggung yang luar ya bukan yang dalam ya baiklah sampai disini dulu temen-temen bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati